Ratu Elisabeth II mengembuskan nafas terakhirnya di usia 96 tahun setelah menjadi ratu selama 70 tahun. Lantas bagaimana kesan yang ditinggalkan oleh Ratu Elisabeth II? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris tahun 2011 hingga 2015, Tengku Muhammad Hamzah Tayyip. Selamat malam Pak Hamzah. Selamat malam Pak Cacah. Pak kesan yang ditinggalkan oleh Ratu Elisabeth seperti apa Pak? Terutama selama Bapak menjabat sebagai Dubes RI di sana. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tapi boleh saya koreksi sedikit ya? Boleh Pak. Saya di Inggris itu awal 2012 sampai awal 2016. Oh baik. Jadi bukan, itu aja. Tapi tadi menjawab pertanyaan, kalau bagi saya sendiri pribadi, saya ada satu kesan yang betul-betul mengenal hati saya. Itu adalah ketika saya menyerahkan kredensial bagi Duta Besar kepada Ratu Elisabeth II. Pada saat itu di Buckingham Palace, saya serahkan, masih sendiri, istri belum gabung. Tetapi kata-kata yang beliau ucapkan adalah, It is very unusual for a father and son to be posted to the same country. Jadi nampaknya semua, apa namanya, catatan-catatan yang diperoleh dari Kementerian Luar Negerinya diserahkan kepada beliau dan beliau baca semua. Jadi beliau itu sadar bahwa saya dan ayah saya berdua-duanya ditempatkan di London, walaupun ayah saya tahun 1990 sampai 1993. Saya baru 2012 sampai 2016. Tapi hal itu diucapkan dan itu bagi saya sangat terkesan. Perhatiannya terhadap detail itu ya Pak, yang meninggalkan kesan sangat mendalam. Betul, betul. Dan itu kesan itu yang detail bukan hanya kepada saya tentunya. Kalau kita lihat masyarakat Inggris sendiri, itu cintanya terhadap Ratu Elisabeth II itu nampak nyata. Beliau kemana aja ada kegiatan-kegiatan yang dengan menemui masyarakat itu langsung banyak yang hadir. Bukan itu aja, tapi kalau beliau juga dari satu tempat ke tempat lain dalam perjalanan dengan mobil, itu kan kaca jendelanya jernih semuanya. Jadi orang yang di jalan pun bisa lihat, itu semua kasih salam kepada Ratu. Itu sedemikian besar cinta masyarakat Inggris terhadap Ratu Elisabeth II. Pak Hamzah, sebenarnya rasa cinta yang begitu dalam dari masyarakat Inggris, dari analisa Bapak, apalagi selama jadi Dubes RI di sana, itu kenapa mungkin selain dia menjadi memang ratu dari kerajaan Inggris, apakah kepribadiannya atau karakteristiknya ini yang justru membuat dia sangat dicintai oleh masyarakat di sana, Pak? Itu betul, itu juga. Tapi kan dari awal kalau kita lihat sejarahnya, dalam janjinya, waktu diangkat menjadi ratu, I shall devote my life, whether short or long, to devote to the people. Dan ini dibuktikan sampai akhir hayatnya itu masih terus ditunjukkan kepada masyarakat. Tidak lari dari janjinya, itu yang tepat. Itu yang kadang-kadang mungkin sekarang kita juga perlu lihat bahwa pejabat-pejabat negara ini penting begini, janjinya yang betul. Pengabdiannya terhadap janjinya dan juga kepada masyarakat itu ya, Pak. Ratu Elisabeth II, kalau kita berbicara, ini memang merupakan bukan sosok pimpinan pemerintah, karena kita tahu tidak ada lagi monarki absolut di Inggris. Namun, sebagai simbol stabilitas atau simbol pengikat yang Bapak lihat, sepenting apa sih peran ataupun simbol yang Ratu Elisabeth II ini bawa selama ini untuk persatuan kerajaan Inggris itu sendiri, tetap ada kerajaan Inggris, karena kan banyak permintaan bahwa monarki dihapuskan sama sekali, kemudian juga kesatuan rakyatnya, itu seperti apa, sekuat apa simbol Ratu Elisabeth II ini, Pak? Itulah yang tadi Bapak Caca juga katakan, dari sifat, sikap dari ratunya sendiri, itu nampak jelas cintanya kepada rakyat. Tetapi di samping itu, hanya bukan di Inggris, sebagaimana kita ketahui kan setelah Perang Dunia II, terjadi perubahan dari empire, tapi dikembangkan apa yang disebut sampai sekarang masih ada, persemakmuran, commonwealth. Oleh karena itu yang dari dulu sebagai bangsa-bangsa yang dijajah, dengan adanya commonwealth itu berubah statusnya. Jadi lebih-lebih pada sama ratanya. Nah ini yang makanya satu perubahan yang dahsyat kali, dan itu yang membuat suasana dan hubungan antara bangsa-bangsa ini jauh lebih baik daripada dulu. Ini juga salah satu bukti bahwa di masa Ratu Elisabeth inilah ini bisa terjadi. Simbol stabilitas itu ya? Stabilitas. Dan apakah kesan yang ditinggalkan atau peran yang ditinggalkan, ini akan memberikan dampak Pak ke depannya? Karena kita tahu setelah ini yang menjadi heirnya adalah anak sulungnya, yaitu Raja Charles. Namun memiliki sejarah yang memang cukup kontroversi, berbeda dengan ibundanya. Yang memiliki sejarah, walaupun banyak mungkin kontroversi-kontroversi yang terjadi pada saat kepemimpinannya, tapi bisa dibilang lebih tone down dibandingkan anaknya Raja Charles. Bagaimana Bapak melihatnya? Tentunya kita mengharapkan yang terbaik untuk King Charles ketiga, tetapi faktanya pasti akan susah atau agak sulit untuk bisa melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Ratu Elisabeth II. Tapi tentunya kita harapkan bisa menyesuaikan lah. Karena kita juga mengetahui bahwa dari pihak kerajaan, itu kan juga tidak boleh terlalu banyak mencampur reform rentah, yaitu Pak Pendelan Menteri. Tapi di masa-masa yang lalu itu juga kita sering lihat, ya bagaimana sebagai manusia kadang-kadang kita kan melihat sesuatu telaksum mau membuat tanggapan. Nah ini terlalu sering waktu itu dilakukan oleh saat itu Prince Charles. Nah ini yang harus disesuaikan atau diikuti aturan-aturan yang berlaku di kerajaan ini sekarang bagi King Charles ketiga. Karakter dari ibundanya yang seperti apakah yang diharapkan tetap atau dicoba untuk tetap dijalankan oleh Prince Charles atau apakah kemampuan ibundanya yang sebenarnya cukup adaptif dengan perkembangan zaman selama 70 tahun ini ya Pak ya? Ya ya, hangat, hangat. Karena tiap zaman itu kan berubah. Dan Ratu itu bisa menyesuaikan seterusnya sampai 70 tahun. Itu sudah bukti nyata bahwa beliau itu bisa menyesuaikan diri dengan keadaannya. Sangat-sangat berubah terus. Apakah itu jadi karakter penting yang juga harus dimiliki oleh Raja Charles ketiga? Oh ya, saya rasa ya. Dan bukan hanya Raja Charles ketiga, bagi setiap pemimpin dunia, kalau memang dunia sudah berubah, ya kita juga harus menyesuaikan. Bukan dengan berupaya mempertahankan sebagaimana yang dulu-dulu. Itu yang mungkin tidak cocok lagi, kalau memang zamannya sudah berubah. Selain kemampuannya untuk adaptif, karakter-karakter apa lagi yang bisa Bapak lihat langsung dan juga tadi perhatian terhadap detailnya, yang penting untuk dicontoh oleh pemimpin-pemimpin dunia? Itu kan sebagaimana tadi saya katakan bahwa monarki konstitusional itu membuat dari kelompok kerajaan ini juga tidak boleh terlalu banyak mengintervene dengan pemerintahan. Nah ini yang juga penting untuk diperhatikan. Bahkan juga Ratu selama ini kan mungkin ada pandangan-pandangannya sendiri, tapi tidak pernah diutarakan, tidak pernah mengadakan press conference. Oleh karena itu dia tetap menjaga untuk stabilitas pemerintah di negara sendiri. Ini yang TRS-nya juga penting. Jadi pemerintahan biar diserahkan kepada Perdana Menteri dan Kabinet, beliau adalah kepala negara yang harus menjaga ketenangan lah di kehidupan negaranya. Itu artinya Ratu Elisabeth sangat amat menghargai semua orang di sana ya? Oh ya, oh ya. Her devotion itu kan untuk the people, apapun. Nah kemudian setelah sepetinggalnya Ratu Elisabeth II, tadi saya sempat singgung sedikit, ada suara-suara masyarakat di sana yang ingin menghapuskan monarki dari Inggris, inginnya demokrasi. Sebenarnya simbol Ratu Elisabeth II ini, bisakah kita katakan suara-suara itu dapat diredam karena salah satunya adalah perannya Ratu Elisabeth II, Pak? Ya, menurut saya iya. Karena memang Ratu Elisabeth telah membuktikan bagaimana dia menjalankan sebagai kepala negara dan semuanya stabil, stabilitasnya ada dan ketenangannya juga ada. Ya, bisa saja hal-hal di sana-sini terjadi, tetapi tetap beliau itu melihatnya devotion to her people and the country. itu yang penting dipegang untuk semua para pemimpin dunia ini sekarang, saya rasa itu. Apapun posisinya ya, memimpin negara kah, atau memimpin kerajaan kah, ataupun pemimpin yang terkecil, karakter dari Ratu Elisabeth II ini patut untuk dicontoh. Seperti itu ya, Pak? Ya. Ya, it's a lifelong dedication. Lifelong dedication, serving the people. Selama Bapak menjabat sebagai Dubes RI di sana, kesan apa lagi selain tadi yang pertama kali datang, perhatian detailnya, dan selama menjabat dari 2012 hingga 2016, pengalaman apa lagi yang pernah Bapak terima, dan kesan apa lagi yang pernah Bapak terima dari Ratu Elisabeth II? Tiap tahun itu selalu ada Garden Party di Buckingham, dan itu bukan hanya untuk Diplomatic Corps yang ada di London, tetapi juga kepada rakyatnya. Itu tiap tahun di Garden Party. Jadi bisa dibayangkan kebun di Buckingham Palace itu kan besar sekali. Nah itu penuh. Penuh sekali. Yang beda memang untuk Diplomatic Corps, ada satu tenda khusus dibikin, dan kalau ratunya udah keluar jalan, itu dimanapun ada masyarakat yang lagi berdiri, selalu menyempatkan diri untuk berhenti, small talk chatting dengan yang ada di sana, dan terus jalan masuk ke tenda Diplomatic Community, itu pun satu-satu di salam. Itu yang bukan main, apa namanya, saya bisa bayangkan mungkin yang lebih muda pun, kalau mesti jalan, salam, ngomong dengan sekian banyak orang, itu kan bisa capek juga. Tapi Ratu Elizabeth selalu melakukan ini setiap tahun. Itu yang saya juga kagum sekali itu. Lagi-lagi devotion to the people, itu yang memang benar-benar dilakukan oleh Ratu Elizabeth II ya Pak ya? Dikasih lihat langsung bahwa, ya, ini yang saya lakukan untuk orang. Dan kemudian... Jadi membawa, jadi tenang semuanya. Jadi apakah, itu artinya, jika bertemu dengan Ratu Elizabeth II, rasa-rasanya walaupun dia adalah pemimpin negara, pemimpin negara, terasa tidak ada jarak Pak? Jarakkah itu artinya Pak begitu Pak? Yang Bapak rasakan mungkin? Iya, dalam satu sisi, terus terang kalau saya boleh ceritakan juga, waktu menyerahkan credentials, memang saya agak-agak nervous ya. Pertama kali mesti menghadap Ratu, maju dulu sendiri. Dan kita tahu Ratu adalah orang pemimpin yang sungguh bertemu dengan sekian banyak pemimpin dunia. Ada 15 Perdana Menteri yang berada di Inggris, semua dilaluinya dengan baik. Tetapi begitu saya menyerahkan credentials, melihat wajahnya yang senyum, akhirnya saya merasakan seperti, nah ini seperti ibu saya. Begitu loh. Jadi itulah Pak, memang betul. Jadi ada apa ya? Ada karisma yang tidak bisa dijelaskan ya Pak ya? Iya, itu langsung kelihatan dari wajahnya, dan dari sikapnya, dari ngomongnya. Itu yang membuat orang jadi, oh, this is nice. Apa yang diucap, apa yang dijanjikan, itulah yang terlihat dan dilakukan. Seperti itu Pak? Iya, iya. Dan jadinya waktu dari jadi ratu ya, devotionnya itu terus sampai akhir hayatnya. Hingga akhir hayatnya tetap dilakukan. Dan itu terbukti banyak sekali rakyat yang langsung datang ke Buckingham Palace, dan juga ke istana-istana lainnya ya Pak ya? Betul, betul. Dan ini bukan hanya dari orang-orang Inggris, yang ke London dan istana yang lain, tapi pemimpin-pemimpin dunia pun langsung menanggapi bahwa ini kehilangan. So, probably she is a queen not only for the United Kingdom, tapi juga untuk dunia. Dianggap sebagai queen. Baik, terima kasih Bapak Tengku Muhammad Hamzah Tayyip, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris pada tahun 2012 hingga 2016. dan yang harus dicotot, yang patut dicotot adalah devotion to the people. Terima kasih Pak Hamzah telah bergabung malam hari ini dengan CNN Indonesia. Terima kasih, selamat malam.